Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman salam ketemu lagi Salam berjumpa lagi bersama channelnya Bajasun Andi Kita lanjut part 2 Sekarang mau tes mengenai panel-panel yang ada di dalam kabin Jadi saya mau tes calon dripper tentang Sampai dimana dia mengetahui fungsi dan panel-panel yang ada di dashboard Dan alat-alat yang dipungsikan untuk mengoperasikan dam Transmisi rem tangan dan lain sebagainya Oke teman teman kita lanjut jangan lama-lama Tolong yang baru ketemu subscribe-nya teman teman Oke dari sebelah kanan dulu Ini Ini wiper Fungsinya apa saja Fungsinya apa saja itu disitu Disini ada wiper ada rem angin Rem angin Nah salah tuh Bukan rem angin mungkin Jumber Jumber apa namanya Exusbrick Kalau di Sulawesi apa Rem angin Bukan rem angin apa mas Riki Jumret 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 Itu apa Rem angin Rem angin Itu rem mesin bukan rem angin Lanjut Oh iya wiper Wiper Sama apa Tadi Tadi saya bilang apa Jumret Jumret atau Apa itu Exusbrick Exusbrick Itu itu juga Yuk Lanjut Sebelah kanan ada kecil tombol Coba tunjuk Nah itu fungsinya buat apa Mengatur Mengatur Lampu Lampu apa Lampu utama Ah masa Itu fungsinya untuk Mengasih terang dan ngasih redup Lampu di dashboard Jadi kalau malam kita nyalakan lampu Di dashboard kan nyala semua nih Kalau kita Silaw nah itu kasih redup Kalau kurang terang nah itu setelannya disitu ada Naik turun buat redup dan buat terang Nah itu Lanjut Kelingkaran pertama sebelah kanan Ini kilometer Ini angin Ini angin Suhu Coba lihat lagi yang kanannya apa Yang kirinya Yang tadi Ini Oh Piul Astaga Piul Angin Kilometer Yang sebelah kiri bener kah angin Yang sebelah kiri ini angin Yang mana Ini Ini Yang keduanya sebelah kirinya apa Ini Oh radiator ini Air radiator Suhu panas ini Itu pengukur temperatur Suhu panas Nanti kalau di pendakian Di tempat rata Dimanapun itu kita harus sering melirik dashboard Yang harus sering dilirik itu posisinya di angin sama di panas Gitu Itu banyak hal-hal penting disini Itu harus diperhatikan Dari mulai panas mesin Angin Apalagi Oli Nah itu yang Berakibat patal itu Ibarat oli ada bocor Sampai menyala kontrol olinya kita Tanda berhenti Itu bisa terkancing mesinnya Atau macet ngejim Itu bisa ratusan juta Mek Makan biayanya Makanya Disitu kita ini harus paham Tuh Iya Jadi Temperatur normalnya panas sampai di panas sih Panas Iya Ada tandanya enggak Ini Kuning Kuning apa lagi Oh hijau Hijau Habis hijau apa Merah Kalau di merah boleh enggak Enggak boleh Enggak boleh Iya Iya Tapi kalau di jalan sampai di merah Harus apa Tindakan Harus berhenti Berhenti Apalagi yang dilakukan Matikan engine Terus Pengecekan Penyit 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 Cekan Siapa tau ada bocor Iya Tuh Kalau enggak ada bocor Baru di cek isinya Terus Paham ya Hati-hati Di pendakian Muatan penuh Berat Tuh Itu kita seharus sering melirik Di temperatur panas Terus Coba kontak Kasih on Kasih on saja Ayo Mas Riki Kita Me Lanjutkan Kalau Coba jelaskan Panel yang kita tau Di dalam layar Ini Mulai dari ini Bahwa pintu terbuka Ini Aki Ini Engine Indikator engine Indikator engine Terus Indikator oli Netral Low Kalau gambar kura-kura itu Low Terus Lanjut lagi Mas Riki Kalau yang ini HM nya itu Untuk mengetahui Jumlah jam Jumlah jam kerja Atau Lama Lama Mesin hidup Yang dibawanya lagi Ini Kilometer Kilometer Jarak tempuh Yang telah dilalui oleh Kendaraan Itu totalnya ini Selama dipakai Selama dipakai Kendaraan itu Totalnya Kilometer Kalau yang ini Itu totalnya itu Totalnya odometer Odometer Ini Trip Trip ini Ketika servis Dia dikasih kembali Ke nol Jadi Untuk mengetahui Berapa Kilometer Yang telah dilalui Setelah servis Itu fungsinya Terus Coba lanjutkan Yang di sebelahnya itu Ini Ini RBM RBM Batas Maksimal RBM Di 20 Kalau Ya 20 Kalau Nggak salah Puso Eh 25 ya Mas Sendi Hampir sama Anda jauh beda Terus Ini angin Itu angin Harus sering diperhatikan Dalam posisi Di mana Kalau Ini kan Angin ada tekanannya Untuk tekanan normalnya itu Berada dianggap berapa Normal Ya Tunggu pendek Iya betul 6 Masa Oh normalnya Baru bisa di Pokoknya mobil bisa dipakai Itu angin Kalau sudah mencapai berapa Oh Kan orang bilang Anginnya belum pul Nah pulnya angin itu berapa 12 ini 12 12 Yang benar Tanyain Pak Riki Jadi Kalau untuk Lebih mudah mengetahui Ini kan Ada Ada simbol warna Di sini Untuk Warna merah itu Berarti dia dalam Bahaya Atau tidak bisa digunakan Hijau itu Normal Makanya dia Untuk Normalnya itu Berada di angka 6 Sampai 9 Untuk tekanan anginnya Jadi dibawa dari 6 itu Dia sudah Tidak boleh untuk Dijalankan Karena dia Sudah tidak berfungsi lagi Atau kurang berfungsi Terus ada kelebihannya Kalau DT Sunny ini Anginnya kurang Terus-terusan dipakai Berhenti sendiri Remnya langsung nge-gym sendiri Makanya ini Kalau mobil ini Habis anginnya Itu tidak bakal Bisa didorong Semua roda terkunci Kalau pusho Pusho bisa Justru pusho itu lebih bahaya Begitu habis angin Lari Tidak bisa dikendalikan Tapi kalau ini Angin habis Masih bisa di rem tangan Berhenti Karena pun si rem tangan ini Buang angin Bukan isi angin Terus lanjut Mariki Setelan gas ini Kalau mau dipanasi Nah itu setelan gas Untuk naik Nurunkan gas Terus Kalau Yang Mandel ini Coba Laksan Ini Lampu Lampu senja ya Terus Ini lampu tamah Ya Kalau ini Ini Ano WS Sen kiri sen kanan Sen kiri sen kanan Terus Kalau yang ini Apa tuh Ini Jombol air Wifer ya Keluar Kalau yang ini Apa Bariski Bariski apa Kalau yang ini Lampangnya apa Air Plus S Minus Itu Iya Ini Sama Buat fungsi Fungsi lampu Buat ngetes Lampu kiri Lampu kanan Makanya Dia anda bisa Dikasih pindah Iya Balik lagi Coba Coba Dipindah Di Panel-panelnya Nah Panel-panelnya Ini Lebih penting lagi Ini Lampu Lampu matikan dulu Iya Ini Lampu hati-hati Lampu bahaya Tombolnya Tombol Lampu bahaya Pokoknya Setiap unit Kendaraan itu Sama Disitu ada Lambangnya Kayak yang tadi Balik lagi Piul Lambangnya apa Coba Piul Pengisian Pengisian Nah itu Sudah internasional Sama Dimana-mana Itu lambangnya Begitu Temperatur Sama Kita lihat Lambangnya Saja Pasti paham Angin Lambangnya Itu sama Semua Gitu Nah itu Kita harus paham Disitu Nanti Kalau kita ada Pengalaman lain Naik di pusoh Nah itu Lambang-lambang itu Sama Internasional Itu Makanya kalau ditanya Bingung Ini apa Ini apa Disitu kita lihat Lambangnya Oh ini lambang solar Ini lambang air Ini lambang angin Ada Masing-masingnya Lanjut Kesini Pak Rizky Ini klakson Itu untuk Memunjikan trompet Iya Ini Kalau inginnya Bermasalah ya Apakah Itu hanya Untuk Pengecekan Sebetulnya Pengecekan Pengecekan Ada disana Takutnya Itu kan Kenapa Ada Alat ceknya Karena Alat ini Kontrol itu Penting sekali Begitu Ada Error Di engine Di komputer Dia akan nyala Gambar mesin Warna kuning itu Jadi dicek disini Takutnya disana Mati Balonnya Itu Jadi dia berkedip ini Karena kalau sudah hidup kan dia Apa namanya Hilang Lanjut Ini dobol Dobol Ringan ya Dobol Ringan yang Sebelah 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 Ini Iya Beda Silangnya juga Beda Ini Semua arah Ini semua Satu arah Oh iya Jadi yang mana Yang ringan Ini ringan Yang berat Terus Terus Nah dalam posisi Ada Ini Terus Itu lampu Bumper Sebetulnya Itu lampu tembak Yang sini Tidak Bisa Lampu tembak Lampu tambahan Pokoknya ini Jadi terpisah dia Kalau ini lampu ruangan Ini Lampu ruangan Lampu ruangan Iya Oke Terus Pahamlah kita sudah Apalagi Tombol Kalau menaikkan dam ini Iya Caranya Iya Sudah Masa anda pahamlah Terus Ini Tombol Kalau tidak salah Lampu kerja ya Lampu samping ini Menyalakan Ini biasa Iya Terus Kalau ini saya kurang tahu Ini Apa ini mas Ruki ya Saya juga lupa Di buku padahal ada Lanjut Kalau itu AC Audio Sudah Sudah Jadi ini di Apa Tongkat Senilang Sampai berapa itu giginya Sepuluh Sepuluh Berarti Sepuluh dibagi Ada Hik Ada Low Oh iya Lima Lima yang Low Terus Lima juga yang High High Enam Sampai Sepuluh Yang High Sudah paham Rem tangan Rem tangan Rem tangan Rem parkir Sama saja Iya Sebelah Kanan Ini Tombol Handle Dam Naik turun Sudah Selesai Nanti kita berlanjut Ke tes Drive Tes jalan Teman-teman Nanti setelah Jam istirahat Setelah jam istirahat Kita lanjut Mungkin video ini Berlanjut Teman-teman Di Part 3 Oke Salam sukses Sehat selalu Dan tetap semangat Setelah jam istirahat Setelah jam isirahat Setelah jam isirahat